Intro Semua, political will kita sudah tercatat buat saya di dunia dan akhirat itu ya Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai dan dari beberapa yang kita dapatkan dari 2,3 yang sudah terdata tinggal 1,7 dan seingat saya Pak Menteri, sanggah saya kalau saya salah semua akan diselesaikan di Desember 2024 walaupun TMT-nya, tanggal mulai tugas atau semacamnya itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal tapi semuanya, tadi Pak Menteri sudah bilang NIP-nya sudah dapat di Desember 2024 betul Pak Menteri ya? nggak disanggah, betul berarti nah, setuju yang kedua, urusan yang P3K ada aturan kita melalui tes CAT kita nah, mungkin perlu ditegaskan, dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak khawatir, tidak usah khawatir terhadap tes karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya tapi wajib melalui mekanisme ini karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka jadi jangan ditolak, jangan ditakuti tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP yang ketiga Pak Menteri terkait kepala BKN juga nih Mas Yomo saya setahu saya BPKP sudah dilibatkan untuk memperidikasi yang 2,3 dan dulu sempat ada disebutkan datanya unreliable tapi sesudah verifikasi audit dari BPKP 1,7 clear tinggal memang Pak Ketua bilang rombongan yang lain ini masih ada nih nanti mungkin kita harus segera buat pansus ataupun political action untuk menyelesaikan yang sebelumnya masuk kepada hal taktis nih Pak Menteri dan pimpinan bagaimana caranya agar niat baik kita juga jadi amalan yang baik khususnya terkait penyimpangan-penyimpangan yang ada di daerah Pak Ketua kita harus undang bukan cuma Panerbe nih tetapi Kemendagri barengan dan nanti mungkin juga teman-teman BPKP atau kalau diperlukan aparat hukum karena niat baik kita Pak Menteri sudah menjelaskan saya sangat paham seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT Pak Menteri itu memang disesuaikan tetapi ternyata itu jadi jendela kalau yang tadi disampaikan untuk melakukan saya juga dapat data dari Kabupaten Bekasi Pak Menteri hasil CAT-nya tinggi yang tidak lolos justru yang dilantik yang bukan guru bukan guru saya sempat kirim ke Terini waktu itu jadi jadinya kasihan kita basis keseluruhannya tadi yang Pak Menteri bilang merit system dan CAT pandangan saya sudah menunjukkan dengan segala keterbatasannya merit system itu dari CAT ketika CAT-nya tinggi maka dia punya kemampuan minima kemampuan intelijensi nah sehingga mestinya bisa tapi memang dia lolos CAT tertinggi ketika ada tes berikutnya yang tidak lolos di CAT justru bisa lolos nah ini meng SKTT lain-lain nanti sepertinya itu karena wawancara nah itu memang Pak Menteri itu penting ya pimpinan kita harus duduk bareng untuk tangan kita bisa sampai menata di tingkat daerah karena tadi devil is ini hal taktis berikutnya ada beberapa pertanyaan Pak Menteri dan Mas Yomong BKN mereka-mereka yang sudah lolos passing grade sudah lolos tes tapi belum dapat formasi itu masuk yang 1,7 atau tidak kalau menurut saya mereka yang sudah lolos tetap harus selesai di Desember 2024 walaupun kan ada yang sudah lolos Pak Ketua guru tapi memang formasi ini kan terkendalanya satu Pak Ketua daerah takut untuk mengajukan karena ketika dia mengajukan otomatis beban fiskalnya nanti akan ditanggung oleh daerah beberapa daerah sudah dapat kartu kuning bahkan ketika belanja pegawainya sudah lewat 20 atau 30 persen nah mereka kalau mengajukan lagi nah ini harus ada political will khusus untuk 2024 mungkin belanja pegawainya mau gak mau ya harus dinaikin kayak kita COVID undang-undang keuangan negara maksimal defisi 3 persen ketika COVID kita boleh 6 dibebasin khusus untuk 2024 karena kita memang mau nyerap jangan ada kartu kuning ketika daerah atau institusi daerah mengajukan informasi yang membuat belanja pegawai mereka melewati batas karena ini adalah kebijakan kalau itu tidak diperbaiki kementerian keuangan tetap seperti itu kementerian keuangan tetap seperti itu maka gak akan ada target kita 1,7 atau 2,3 terangkat akan susah barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023 2024 ini kita selesaikan mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100 persen tapi mereka harus terdaftar nah bagaimana ketika formasinya terbatas ketika formasinya ada 100 yang melamar 150 yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paru waktu kenapa harus kita ubah statusnya karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paru waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud SKTT itu ada dua Pak SKTT untuk khusus khusus itu prioritas dan tenaga honorer yang kedua SKTT umum walaupun nanti SKTTnya yang umum lebih tinggi secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum dia yang harus menang sesuai dengan Permenpan karena ada urutan prioritas jadi kalau saya misalnya nilainya 10 kemudian yang umum itu setelah SKTT 12 saya yang harus dapat karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawis izin yang kedua adalah tenaga honorer jadi mereka jadi kalau ada formasinya dua maka dia akan masuk dua disitu nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum kemudian dari sisi regulasi penyelesaian tenaga non-ASN ini walaupun belum selesai di PP ini kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua termasuk 2022 2023 2023 itu 80% 2024 setelah ada undang-undang itu 100% tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan itu problemnya nah oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN mendaptar dia akan menjadi paru waktu jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024 nah kalau dia tidak melanggar tidak melamar di 2024 maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN terima kasih selamat menikmati